Hai semua fan Manchester United, sekarang aku bakal menemani kalian semua untuk memberikan informasi terbaru tentang klub kesayangan kita yaitu Manchester United. Jangan lupa untuk subscribe channel The Red Devils berita Manchester United terbaru, karena setiap kamisnya kita akan mengadakan giveaway 1 jersey bagi subscriber yang beruntung. Dan di 500 ribu subscriber nanti, kita akan membagikan 3 iPhone 11 bagi subscriber yang paling setia. Terima kasih atas dukungannya sahabat The Red Devils, semoga beruntung. Jangan lupa like dan komen semenarik mungkin, dan cantumkan IG kalian di kolom komentar. Manchester United bidik Rafinha di bursa transfer Januari. Manchester United dikabarkan berminat meminang winger Barcelona, Rafinha, di bursa transfer Januari 2024 nanti sebagai pengganti Anthony yang gagal total. Rafinha sendiri karirnya stagnan di Barca, namun Manchester United kabarnya bakal senang hati menampung. Rafinha kabarnya siap dilego Barcelona di bursa transfer musim dingin mendatang setelah performanya tak menunjukkan perkembangan berarti semenjak gabung Barcelona 18 bulan silam dari Leeds United. Kendati demikian, seperti dilansir Tribal Football, dia tidak kehilangan peminat. Beberapa klub Arab Saudi meliriknya, namun di antara para peminat yang datang dari Arab Saudi, Manchester United diakini tertarik untuk mencari upgrade Anthony, yang juga terbilang gagal bersinar di Ultra World semenjak gabung dari Ayaks 18 bulan lalu. Dan nama Rafinha masuk dalam pertimbangan manajer Eric Ten Hag. Menurut Sport, pihak Barca sudah mengundang klub-klub peminat untuk mengajukan penawaran untuk Rafinha, dan kubu Manchester United pun disebut-sebut sudah membuka komunikasi dengan manajemen Blaugrana. Meski diadatan klub tajir Saudi menanti, bahkan beberapa ada pula dari Qatar, Rafinha masih berhasrat merasakan kancah sepak bola Eropa. Dia lebih tertarik bertahan di kompetisi benua biru bagaimanapun keadaan dia saat ini. Barcelona berharap tetap bisa mengeruk pemasukan sebesar 60 juta euro dari penjualan Rafinha, sebagaimana yang mereka bayarkan kalah mengangkut dia dari Leeds United pada musim panas 2022 silam. Christian Eriksson kembali jalani latihan Manchester United mendapatkan kabar baik dari gelandang Christian Eriksson. Kondisi pemain asal Denmark itu membaik setelah mengalami cedera yang berkepanjangan. Menurut informasi dari situs resmi MU, Eriksson sudah kembali berlatih bersama rekan satu timnya di Carrington setelah sempat menepi selama satu bulan. Kembaliknya, Eriksson menjadi angin segar bagi manajer Eric Ten Hag, terutama mengingat badai cedera menimpa setan merah sejak awal musim 2023-2024. Sejumlah besar pemain mereka secara bergantian mengalami cedera yang terpaksa membuat mereka tampil dengan lebih dari 10 pemain absen pada pertandingan terakhir melawan Liverpool di markas lawan. Sebelumnya, Eriksson termasuk dalam daftar panjang pemain setan merah yang sedang mengalami cedera. Cedera itu terjadi saat bertanding melawan Luton Town sehingga membuatnya absen pada laga kualifikasi Euro 2024 Denmark melawan Slovenia dan Irlandia Utara. Pemain berusia 31 tahun tersebut yang telah didiagnosis mengalami masalah pada lututnya, awalnya Eriksson diperkirakan akan absen hingga pertengahan Desember. Selama priode tersebut, Eriksson tidak dapat turun dalam beberapa pertandingan termasuk melawan Everton, Newcastle United, Chelsea, Burnham Mood, dan Liverpool di Liga. Namun diperkirakan Eriksson masih belum dalam kondisi yang memadai untuk bermain saat Manchester United melawan West Ham. RB Leipzig tertarik boyong Jadon Sancho dari Manchester United RB Leipzig baru saja mengkonfirmasi kepindahan Emil Forsberg ke MLS dan kini mereka dikabarkan tertarik untuk mendatangkan Jadon Sancho sebagai penggantinya. Hal itu diungkapkan oleh jurnalis sport build Christian Falk. Jadon Sancho kini memang diambang pintu keluar dari Manchester United terutama setelah ia terlibat perseteruan tiada akhir dengan pelatih Eric Ten Hag. Oleh sebab itu, banyak klub yang berlomba-lomba untuk mendatangkannya tidak terkecuali RB Leipzig. Akan tetapi, RB Leipzig nampaknya harus berpikir dua kali apabila mereka ingin mendatangkan Sancho ke Red Bull Arena Leipzig karena pemain asal Inggris itu memiliki gaji yang sangat besar, sekitar 20 juta euro per tahun. Sebelumnya, Borussia Dortmund juga sempat berencana membawanya kembali ke Sanyal Iduna Park. Hanya saja, rencana itu kemudian mereka batalkan karena gajinya yang terlalu besar. Meski begitu, RB Leipzig dilaporkan masih berpeluang untuk bisa mendatangkan Sancho dengan catatan mereka harus memangkas upah pemain berusia 23 tahun tersebut. Pemotongan upah mungkin akan diterima oleh Juren Sancho karena ia kemungkinan tidak akan bisa mendapatkan klub baru apabila tetap meminta upah sebesar 20 juta euro per tahun mengingat performanya yang telah menurun secara drastis. Sejak didatangkan Manchester United dari Borussia Dortmund pada musim panas 2021 yang lalu seharga 85 juta euro, Sancho hanya mampu mencetak 12 gol dan menyumbang 6 asis dari total 82 penampilannya di semua kompetisi. Serjim Radcliffe, Incar Direktur Sepak Bola Newcastle Serjim Radcliffe kabarnya tengah mempertimbangkan perombakan dalam struktur manajemen puncak Manchester United. Nama yang mencuat adalah Dan Ashworth yang kini menjabat sebagai Direktur Olahraga di Newcastle United dan kabarnya menjadi calon pengganti John Morto yang diinginkan oleh Radcliffe. Dilansir dari Daily Mail, Dan Ashworth mendapatkan apresiasi tinggi dari Serjim Radcliffe dan Eneos yang tengah mempertimbangkan penyelesaian investasi senilai 1,25 miliar pound sterling di Old Traverse. Meskipun Ashworth saat ini menjabat sebagai Direktur Olahraga di Newcastle, hubungannya yang arat dengan Direktur Olahraga Aeneos, Serdief Besford, dapat membawanya menuju perubahan dalam karirnya. Direktur Sepak Bola Inggris ini meraih ketenaran setelah mengubah metode perekrutan di Brighton yang akhirnya menghasilkan transfer pemain ke The Magpies. Sejak bergabung dengan Newcastle, dia telah memegang peran kunci dalam rekrut Anthony Gardner, Kieran Trippier, dan Alexander Isaac. Tetapi, jika pengumuman kesepakatan antara Aeneos dan Glazers tidak terjadi dalam minggu ini, kemungkinan besar akan ada penundaan tambahan yang berkisar antara 6 hingga 8 minggu sebelum negosiasi dengan sang Direktur tersebut dilaksanakan. Dan Ashworth masih perlu menunggu persetujuan resmi atas pembelian saham oleh Radcliffe sebelum dia dapat beralih ke klub lain. Jangan lupa like dan komen semenarik mungkin, dan cantumkan IG kalian di kolom komentar. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.